Sayang, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kak, maafin pipit ya. Tadi Mama sama Papa kerja-kerja aku terus. Iya sayang, gak apa-apa. Ziku, ada apa? Tadi Papa sama Mama mau nyolik aku. Untung aja ada Kak Sinta. Sayang, kamu diapain sama Erf dan Ines? Mereka melukai kamu, iya? Iya sayang, jadi tadi itu aku berantem sama Erf dan Ines. Mereka mengancam mau menyakiti pipit lagi dengan keris itu. Aku harus melindungi pipit sayang. Ya ampun, terus gimana dengan kandungan kamu? Semoga kandungan aku baik-baik aja ya. Kamu sama pipit gak apa-apa kan? Aku sama pipit baik-baik aja sayang. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus menemui Erf dan Ines. Supaya mereka tidak melukai kamu dan kandungan kamu. Aku gak mau ada kita kenapa-napa sayang. Aku harus menemui mereka. Oh. 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 Eros, 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 Eros kamu matahin disini Eros? Kamu kenal apa sih? Emangnya lo lupa dengan apa yang udah lo lakuin sama gue? Gini, jadi tadi malam pada saat gue di luar, gue kedinginan. Lo paksa gue masuk ke dalam kamar ini, lo peluk-peluk gue. Gila ya lo bisa lupa ya? Enggak Eros, kamu pasti bohongan Eros. Kamu udah ngapain sama aku Eros? Anjeli, kamu kok marah-marah sama Eros? Gini, 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 gini. Tante tuh tau banget apa yang sudah kamu lakukan. Kamu yang ngerayu-ngerayu anaknya tante. Bahkan kamu paksa Eros dihurus sama kamu. Saya? Mama aja bisa ingat. Masa kamu lupa sih dengan apa yang kamu lakuin tadi malam? Hah? Enggak. Aku gak mungkin lakuin hal ini, dia pasti bakal lihat berduakan, iya kan? Loh, perbuatan kamu kok nuduhnya ke kita. Sekarang gini, whatever will be, ya will be. Emang bisa dirubah? Kalian kan sama-sama dewasa. Yang ini nikmatin aja. Cuma ada satu laki-laki di hati aku, yaitu Rama. Aku cuma mau Rama. Bukankah kamu? Rama lagi, Rama lagi. Ingat, Angeli. Ya. Lo udah gak punya mustikasion itu lagi. Jadi lo jangan pernah berharap lo akan mendapatkan Rama. Itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Sayang-sayang, Ruka ya. Gak usah disesalin. Gak usah manis. Gak apa-apa kok. Eros ini laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Cuma ada satu laki-laki di hati aku. Yaitu Rama. Dan aku minta satu hal sama kalian berdua. Jangan sampai Rama tahu hal ini. Oke. Tapi satu hal. Lo mulai sekarang harus menurutin apa kata kita. Sayang. Kamu tenang aja ya. Kita adalah orang-orang yang baik. Yang bisa menjaga rahasia kamu. Yaudah kamu jangan nangis ya. Karena Erin lebih dulu mengajak si Raju untuk keluar rumah. Maka. Maka. Erin lah sumber permasalahannya. Bener tuh PRW. Erin. Kamu tuh bener-bener bikin malu mama. Memalukan seluruh keluarga kita. Mama. Mama. Sebagai hukuman dari kampung buduk. Erin harus diusir dari kampung buduk dan pergi dari sini. Udah. Usir aja dua-duanya di sini. Usir aja dua-duanya di sini. Usir aja dua-duanya di sini. Pak RW. Ini semua gak bener. Gak bener bagaimana? Saya mengajak Erin keluar. Raju. Udah lah kamu gak usah belain Erin lagi. Aku lihat kok kemarin di kasur kamu ada guling diselimutin. Aku sengaja keluar untuk menjemput Erin. Terus kenapa semalam aku melihat kalian berdua ada di depan rumah aku? Berarti kan Erin duluan yang aja keluar. Oh. Salah. Entah dulu diem-diem. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang ya. Jangan doribu kayak begitu gak enak. Dia berdua. Non Erin sama Dan Raju memang bersalah dan pantas dapat hukuman. Gimana kalau berdua ini kita nikahkan? Gimana sih? Gimana sih? Udah jelas-jelas ini anak salah. Kenapa lu mau kawinin? Bambang, Erin itu masih terlalu muda usianya. Jadi dia belum siap untuk berumah tangga. Iya itu benar Pak Bambang. Erin masih belum siap. Nyun Sewu, Nyonya dan Misnu, Non Erin dan Raju. Ini memang menjadi keputusan yang paling mutlak dan adil. Gimana? 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 Ini gak adil. Mereka gak boleh dinikahin. Gimana? Gimana? Dipada ribut nih. Gimana Gimana? Gimana? Kita ini aja? Ambil suara terbanyak dalam bahasa Inggrisnya Voting. Gimana gimana? Gimana? Gimana gampangin? Gimana gak ditunggu? non-erim sama deraju tidak menikah. Oh, gimana nih? Semuanya udah pada setuju. Saya dan Erim setuju untuk dihukum menikah. Nah, kan? Bener, kan? Kalau kayak begini kan enak non-erim sama deraju sudah bertanggung jawab. Kalau dibicarakan kayak benih, baik-baik kan? Enak kan? Tanya-tanya? Nah, yang kayak begini nih, yang kayak seperti mas Bambang, kayaknya emang cocok jadi pemimpin. Bisa ngasih solusi yang baik, cerdas, dan cermat. Bener, kan? Bener, 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 bener. Bener, 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 bener. Ya, Ratu, ada apa? Mbak Raju, aku mau ketemu sama kamu. Ada yang mau diomongin? Kapanpun aku bisa, Ratu. Ya udah. Kalau gitu, sekarang juga kita ketemuan di depan kampung buduk, ya. Siap, Ratu. Aku akan segera ke sana. Hehehe Duhai neng, asih pujaan hati How are you today? Ulaa, gaya banget ya ngerti dong artinya itu apa kabar sayang gitu ngomong-ngomong sendirian aja nih nyapunya Bang Ucup bantuin ya Oh ya bagus kalau mau bantuin ya bantuin asal ikhlas aja soalnya udah-udah kalau bantuin tuh pasti ada tujuannya ah jangan disamain Bang Ucup sama yang lain Bang Ucup mah cuma modus eh maksudnya tuh enggak enggak ikhlas lahir batin bantuin nih ngasih nanti kalau ngasih sampai kecapean terus sakit siapa coba yang bersedih hati pasti Bang Ucup loh gimana sih capek-capek nyampuin kesana kok malah dibawa lagi sini maklum namanya juga merindukan kasih sayang begini jadi hilang kamu sama tante lagi ngapain kok ada suara anak kecil kamu bawa anak kecil ya apa sih bawa-bawa aku nggak punya anak mau ditaruh dimana bawa-bawa iya ya kapan bikinnya terus dari mana suaranya nyari apa ha 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 itu telur telur ijo siapa lo bisa ngomong Udah gisu terbang lagi Siapa lo? Kenalin Aku Ciku Anaknya Mama Loni Sama Papa Wisnu Wah 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 Ini bakal jadi masalah baru ini Eh bocah Asal lo tau ya bocah Mak lo Loni itu udah banyak bikin susah kampung buduk Sekarang ditambah lagi lo Jadi anaknya Loni Makin ribet aja nih kampung Ih om ngomong apa sih Aku gak ngerti Mendingin pergi Ganggu aja pergilitan gue Gak kena Gak kena Aduh 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 Kabur Kemana kemana Bang ini mau gaya apa nih Gaya kupu-kupu terbang Atau kekampung kecebur Apa-apa nih Gusek Ngomong Gotak berarti Eh Abang ngomong nih Masa vokalis band Iya artinya sebelah begini Nih bang lo Cisirnya acak-acakan begini Tandanya abang itu baru bangun tidur Gak berarti 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 Asik-asik Asik-asik Eh Apa Eh 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 Ini peranggan gue Kenapa lu bangga lu baby san Lo tau siapa dia Siapa? Om siapa itu Tuh Iya dia ngomong Terur Apa yang Peranan Dari mana nih ya Di lo kan bisa ngomong sendiri Eh lo dari dunia mana sih? Hahaha Om gimana sih Kan aku belum lahir Berarti aku belum masuk ke dunia Om mana nanya Aku dari dunia mana Gimana sih om? Tunggu lah penasaran gue Jumbo mati Aku jadi penasaran Iya lagian lu kagak percaya banget Dia itu anaknya Lonnie tau gak? Eh Coba aja Gua tes dulu Lepaskan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Ih Sudah Kenapa-kenapa nih Hehehe 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 Lo apa-apa lu? Hehehe 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 Lagi ada obrolan seru nih Hehehe Pake sidang-sidangan segala Hehehe 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 Mau ngapain kalian berdua kesini? Hehehe Hehehe Jadi gini Sebetulnya Sebetulnya Kita itu ada berita yang sangat menggelegar untuk keluarga besar Ningsi Bahwa calon menantu Ningsi ini adalah Mantan si Luman Mantan si Luman Hehehe Hehehe Kalian mau fitnah aku? Diam lo ya Gue kira kita bego? Hehehe Sudah Enggak usah buang waktu lagi Tunjukin aja videonya secara langsung Hehehe 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 Authentic Authentic Selamat menonton Hormatku Untuk calon raja dan ratuku Ratu dari bangsa siluman nular Aku bersumpah Aku bersumpah Akan selalu setia pada kami Ratu Kamu siluman ular Anak buahnya Sinta Ma Enggak ma Itu dulu mama tadi liat sendiri kan Kak Sinta bilang Kalau Ratu itu bukan siluman ular lagi ma Dian kamu Kamu ternyata sudah tau kalau Ratu ini adalah siluman ular Komplotannya Sinta Tapi kamu gak pernah kasih tau Kamu tuh sama aja sama Rama Kenapa keluarga ku ini? Kamu Kalian 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 ini semuanya anak-anak kandungku Tapi sama sekali tidak bisa dibanggakan Kalian semua berhubungan sama siluman ular Mama Mama masih lebih bangga sama eros Anak diri mama Ma Aku mama ngomong kayak gitu sih ma Meskipun erosi ini adalah penjahat kakak Tapi dia tidak pernah ada hubungan sama siluman ular manapun Mama tuh benci sama siluman ular Benci sampe ke ubun-ubun Mama Raju Lebih baik kamu pergi Ma Pergi untuk kemalamannya Ma Enggak ma Erin mau nikah sama Raju Cukup Erin Enggak ma Enggak ma Mau mama ngapain pun mama gak akan bisa-bisain aku sama Raju Erin Sampe selamanya kita akan tetap bersatu Aku janji Wisdom Erin dikurung di kamarnya Sekarang Enggak 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 Raju Kak Enggak Raju 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 Luar Erin Zemborn Ternyata Jaman lu Lu gak ngerti-ngerti ya Apa perlu gua tulis disini? Mantan siluman ular atau siluman ular gak boleh masuk rumah ini Pergi lu Besok kita harus pergi dari kampung buduk. Mama gak mau berhubungan lagi dengan siluman ular. Sudah cukup! Erick, sampai kapan aku akan memperjuangkan cintaku ke kamu. Sayang, Erick, bangun sayang. Sayang, bangun. Ini aku. Raju. Kamu ngapain kesini? Aku denger mama kamu bilang kalau kalian mau pindah. Dan aku gak mau jauh dari kamu. Aku juga gak mau kehilangan kamu, Raju. Kalau gitu, aku akan bawa kamu pergi sekarang. Maksud kamu kita kabur? Iya. Ngerin. Kamu mau kan hidup berdua sama aku? Ya, Raju. Ya, Raju. Ya, Raju. Tepat. Kepat. Tepat. Kamu nunca hidup. Tepat.